Intro Tidak hanya omon, omon, omon Kerjanya omon saja Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik Saya ingin data yang Bapak katakan salah Data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya Silahkan Anda bantah disini Ini luar biasa ya Kenampilan Bapak di evolusi oleh anak sendiri Oh iya harus lah Saya satu-satunya orang yang bisa ngewe telinga Cahun tersebut itu anaknya Kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban Saya masih berbincang bersama dengan Bu Monika Kumanasari Pakar Gestur dan juga Pak Anton Ali Abbas Saya kembali ke Bu Monika Bu Monika, apakah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Yang menyebutkan Pak Anies posturing dalam debat itu Itu bisa dimaknai secara serius? Ini sangat serius sekali ya Karena kalau kita lihat dari keseluruhan kanal yang bisa digunakan Untuk dianalisa Mulai dari makro gestur Kemudian mulai dari suara, tekanan, intonasi dan sebagainya Ini sangat mendukung Jadi kita sendiri pemirsa juga sudah melihat Dekan juga ini dengan kondisi ini Karena dari awal sudah ngegas Begitu ya Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat serius Nah kalau apakah kanal-kanal yang bisa diamati tadi Beresonansi nggak dengan mata awam Yang melihat mengenai hal ini Dan ternyata ratingnya adalah Scoringnya adalah Pak Prabowo yang paling rendah Begitu Nah jadi kalau kita perhatikan sekarang Pak Anies dengan Pak Ganjar Netizen mengatakan bahwa Pak Anies nomor satu Bedanya dikit kemudian Pak Ganjar dan kemudian Pak Anies Tapi saya mau memberikan perspektif yang lain Ini datanya berubah-ubah sebetulnya Ada versi lain juga yang mengatakan Pak Ganjar di atas Kemudian Pak Anies di bawah Dan Pak Prabowo ketiga Atau sebaliknya berubah-ubah Justru malah saya ingin memperkuat dengan analisa ini Jadi saya menganggap bahwa Ini ada dua di sini Pak Anies kemudian Pak Ganjar Kemudian Pak Prabowo Ini sepakat seperti ini Nah kalau Pak Anies Ini kan adalah yang muncul di media Sementara pengguna media adalah orang-orang terpelajar Sementara masyarakat kita rata-rata boleh dipukul rata lurusan SMP Begitu Nah mana yang sesuai dengan mudah ditangkap oleh bawah sadar dari pemirsa Yang kelas itu adalah mayoritas Ini apa yang ditampilkan oleh Pak Ganjar Kenapa? Karena kalau modalitas manusia ada visual, auditory, kinesthetik Visualnya dapat top gun Dengan penampilan seperti itu Dan konsisten ketika beliau di setiap debatnya itu menampilkan sesuatu yang berbeda Jadi warna baru ya Warna baru dan kita melihat sesuatu yang rangsangan visual itu 75% Lebih mudah diterima Kita akan simak dulu bagaimana kemudian disebutkan tadi Anies dan Ganjar memberikan penilaian Penilaian terhadap Kementerian Pertahanan Atau saya menilainya secara spesifik kepada kinerja Pak Prabowo kelihatannya Kita ingatkan kembali memori publik Suplikan debatnya Saya ingin data yang Bapak katakan salah Data pertahanan Anda ini Anda pertahanan saya Silahkan Anda bantah di sini Bapak tidak mampu membantah Dan Bapak menjelaskan pesawat bekas Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya Minimal saya bertanya Tadi kalau Bapak Maaf mendengarkan terakhir Capian MIF kita hanya 65-49% Dari target 79% Dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai Bapak juga tidak menjawab Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab Dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini Sungguh-sungguh saya meragukan itu Karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka Kalau ada staff yang bisa membantu silahkan berdiri di sini Staff saya Oh Anda mau bilang angkanya silahkan naik ke sini Akan saya tunjukkan Akan saya tunjukkan Kalau Anda mau membantu Terima kasih Yang Bapak ungkapkan itu Saya bisa bantah Waktunya tidak cukup Saya siap Berjumpa dengan Bapak Mari kita bahas Satu persatu akan saya buktikan Saya butuh hari ini Bapak Satu Oh tidak bisa Saya tidak Saya tidak dikasih waktu Jadi Anda tidak fair Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu Rumit Tapi waktu saya terbatas Jadi Saya Oh saya transparan Dan yang saya katakan Kalau kita bicara MAF MAF itu mulai dari berapa periode yang lalu Ya kalau kita mau buka-bukaan Menteri Pertahanan sebelum saya Apakah tidak juga berpengaruh Juga Menteri Keuangan Yang banyak tidak menyetujui disbursement Jadi mari kita diskusi dengan baik Ya itu dia ketika Pak Ganjar menantang Pak Prabowo Buka-bukaan soal data Sebagai pengawal pertahanan Apa yang ada nilai? Pertama Bahwa ketika kita bicara tentang sektor pertahanan Itu Cara ngomong-ngomong global Itu memang ada tendensi untuk Apa namanya Kerahasiaan Tidak bisa semua dibuka Tidak bisa semua dibuka gitu Mau di negara manapun Kenapa? Pasti dia akan bilang Bicara tentang satu Ini adalah unsur rahasia Kedua adalah ngomong bicara tentang Ini adalah kepentingan yang memaksa urgensinya Yang ketiga adalah bicara tentang keamanan nasional Ataupun kepentingan nasional Jadi ada alasan tiga itu Kemudian seringkali Sekalipun Anggaran pertahanan itu tinggi Selalu akan dicoba untuk sektornya ditutup-tutupi Karena ada cerita tentang strategis Tapi pada praktiknya kan Dalam praktiknya Karena itulah kemudian di global Itu ada desakan untuk Bagaimana kemudian kita memberantas korupsi Di dalam pertahanan Karena apa? Ketertutupan tadi Ada ketertutupan Survei transparansi internasional Mengkategorikan Indonesia kategorinya D Itu survei tahun 2015 dan 2019 D itu apa? D itu artinya Bahwa sektor pertahanan di Indonesia itu kategorinya tinggi Itu setara dengan Zimbabwe Sementara di tempat lain Kan, wah kalau nanti dibuka Semua orang tahu Enggak juga Bahwa jelas ada undang-undang yang Mengecualikan soal pertahanan Ngomong tentang strategi militer Operasi militer Teknis militer Yang detail-detail itu memang dirahasiakan Tapi ketika kita bicara tentang Anggaran pertahanan Pemanfaatannya Kayak apa Perencanaan Lalu kebijakan Strategi Doktrin Itu sudah terbuka Dari 2003 Jadi kita itu 2003, 2008, 2014, 2015 Publik itu bisa mudah mengakses Oh doktrin pertahanan kita itu apa? Strategi pertahanan kita itu apa? Tapi mengenai apa yang ditanyakan oleh Pak Ganjar tadi Apakah kemudian Seharusnya data itu bisa dibuka oleh Pak Prabowo? Ini Jadi ngomong tentang capaian MEF MEF itu dibuat di jaman Pak SBY Di jalan tahun 2010 Lalu dibagi itu dari 3 Ini yang ketiga nih Ketiga itu secara idealnya Harusnya mencapai 100% Tapi kan diturunkan Jadi sekitar 79% Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Sebenarnya Itu adalah bagian untuk Satu Penilaian dari kinerja Capaian MEF Oh kenapa? Kalau misalnya Oh dia gak nyampe Gak apa-apa sebutkan Karena ini, ini, ini Itu sebenarnya ada ruang Kalau Pak Prabowo itu tidak terpancing Seperti tidak dalam tekan Kalau tadi menyebut Beliau bisa untuk berkelit Ini kita ngomong Dalam durasi 1 menit tadi Dalam durasi Kenapa? Karena COVID Itu memaksa kita kan Pak Prabowo Baru memegang jabatan Itu kan di bulan Oktober Lalu Februari Itu kan kita udah langsung pandemi Lalu ada banyak refocusing Sekalipun Ada banyak refocusing Yang kemudian Ada penundaan Itu sebenarnya bisa dijawab dengan mudah Tapi Karena tadi Kalau misalnya Kata Ibu Monika Di dalam tekanan Jadi yaudah Itu satu Ketiga Itu yang kedua Ketiga Ini menunjukkan soal Persiapan Pak Ganjar Karena tadi Dia ini underdog Dia bersiap dengan baik Nah Pak Prabowo semestinya Itu juga harusnya mempersiapkan Ini bagian yang Ini capaian data ini Selalu disebutkan kok Oke Gitu Jadi ini sebenarnya hal yang simpel Kalaupun memang diakui Diakui Itu saya pikir Dan harusnya bisa dielaborasi Dan dielaborasi Kenapa kemudian Kenapa kemudian Tidak tercapai Itu Pak Prabowo Sebelumnya sudah menyinggung Itu Sayangnya karena tadi Underpressure ya Underpressure Nah itu jadi kemudian Tidak jawab Oke Pak Anton Bu Monika Kita simak kembali Cuplikan Mengenai penilaian Yang disampaikan oleh Ganjar Pranongo Dan juga Anies Baswedan Mengenai Kinerja Prabowo Subiantus Selaku Menteri Pertahanan Pertanyaannya sekarang Terkait dengan pertahanan Berapa skor yang Bapak berikan Atas kinerja Kementerian Pertahanan Yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Silahkan Pak Ganjar Ketika berbicara silahkan Lima juga Saya punya datanya Dan kemudian Akan saya sampaikan Maka di meja saya Sudah saya siapkan Data Satu per satu Namun demikian Mas Anies Tentu saja Ada Yang ingin saya sampaikan Dari apa Yang tadi Sudah saya utarakan Ketika kemudian Kita ingin membangun Sistem pertahanan kita Maka dalam Perencanaan Kita tidak Boleh Gonta Ganti Kita mesti Ajak Mesti konsisten TNI Tentara kita Polisi kita Semua bekerja Luar biasa Di lapangan Kita harus berikan Rasa hormat Dan terima kasih Karena mereka Mengerjakan hal-hal Yang sulit Hal-hal yang berat Tapi Sisi-sisi kebijakan Menurut saya Lebih parah Kenapa Di era Pak SBY Kenaikan gaji Terjadi Sembilan kali Selama era ini Hanya bernaik gaji Tiga kali Dan akan naik nanti Tahun depan Karena menjelang pemilu Mungkin Naik gajinya Tapi di sisi lain Kesejahteraannya Tidak dipikirkan Dengan serius Tukin Hanya 80% Mereka Bekerja keras Menjaga Setiap jengkal Tanah Republik ini Tetapi Mereka tidak Didukung dengan Polisi Karena itu menurut saya Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar Terima kasih Pak Ganjar Sanis gak usah takut Disebut aja Angkanya berapa gitu loh Kayak saya gitu loh Jangan di bawah 5 Sebut aja berapa 11 mas Dari 100 Ini sedikit ngajari Gendel Mas Hanis Biar berani Saya kembali ke Pak Anton Pak Anton Kalau Anda menilai Apakah betul Seburuk itu Kinerja Kementerian Pertahanan Gini Saya Kalau capres Enak ya Ngomong angka ya Kalau saya sebagian Pengajar Maka saya harus Merinci dulu Komponen apa saja Saya melihatnya Ada 5 komponen Ketika kita ingin Menilai kinerja Kalau apalagi Terkait pertahanan Saya mengapresiasi Pak Prabowo pada 2 komponen Dan Pak Prabowo Ada lemah pada 3 komponen Ngomong tentang Bagaimana pelaksanaan Diplomasi pertahanan Pak Prabowo Menjalankan dengan baik Ini bisa kita bandingkan Dengan periode Pemerintah Menteri sebelumnya Pak Prabowo Sangat aktif Di situ Ini Karena kebetulan Kami melakukan Penelitian tentang Diplomasi pertahanan Di lakukan Pak Prabowo Ini sangat bagus Satu Kedua adalah Bagaimana Pak Prabowo Membangun sinergi Dengan Kementerian lain Terutama kementerian luar negeri Ini juga saya apresiasi Karena apa? Karena sebelumnya Tidak pernah kita lihat Ada seorang Menteri pertahanan Yang aktif Itu menyambangi Kantor Menteri luar negeri Untuk berkoordinasi Oke Itu dua hal yang positif Yang saya pikir Yang sebelum-sebelumnya Tidak kelihatan Pak Prabowo melakukan itu Tapi memang Pak Prabowo Lemah di tiga hal Yang pertama adalah Perencanaan Pembangun kekuatan pertahanan Ini yang lemah Tadi disinggung Pak Ganjar Ini gonta ganti Ini lemah Satu Kedua adalah Ngomong tentang kebijakan Ini kebijakan juga agak fatal Kenapa saya bilang agak fatal? Karena Pak Prabowo Tuhan kementerian pertahanan Payungnya adalah Undang-undang pertahanan negara Nomor tiga tahun 2002 2002 Pasal 16 ayat 4 Undang-undang ini Menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan Menyusun Buku Putih Pertahanan Buku Putih itu adalah Statement resmi negara Yang kemudian menyatakan Bahwa ini ancaman kita Nanti rencana kita ke depan Dalam lima tahun Blah-blah seperti apa Itulah dokumen publik Untuk penduduk domestik Dan juga publik internasional Kenapa? Ketika kita membangun Kekuatan pertahanan Ini kan kita menghindari Kecurigaan Dari negara Nah Beliau tidak melakukan itu Sebelumnya lakukan Yang terakhir Adalah ngomong tentang Transparansi pengelolaan anggaran Ini Itulah yang kemudian Saya mengkategorikan Ini transparansi Memang ada perbaikan Tapi hanya sedikit Oke Karena itulah kemudian Saya memberi nilainya Saya cuma paling bisa adalah Kalau sebagai dosen Ngasih beliau Cuma C minus Lulus Tapi masih ada banyak PR yang harus dikerjakan Dalam skala 1 sampai 10? Saya kalau 1 sampai 10 Itu biar urusan capres saja Saya ngasih huruf saja Bu Monika Kelihatan kompak ya tadi Pak Ganjar Dan juga Pak Anies Melihatnya kompak Tapi saya melihat justru Tidak kompak Pertanyaan diajukan oleh Pak Prabowo Kepada Pak Ganjar Cara Pak Ganjar Menjawab Spontan Nah tadi saya berasumsi 5 out of 10 Pertanyaan dari Anies ke Pak Ganjar Oh sorry Dari Pak Anies ke Pak Ganjar Dijawab dengan spontan Artinya Cukup memiliki Cukup kredibel Untuk dijawab Kita bayangkan itu Asumsi saya 5 out of 10 Gitu ya Nah kemudian ketika menjawab 11 Dari 100 Tapi kemudian Dari 100 Nah artinya Konsisten menyerang Dari awalnya Nampak Gitu Dan Apa Kalau 0-1 ini Mengusung kepada Perbedaan Atau Apa ya Tadi Perubahan Ini konsisten Disini scoringnya Skor 10 Yang disini 100 Tapi kalau Anda melihat ada Aroma tendensius gak Penilaian 11 dari 100 Apa ya seburuk itu Ya artinya kan beda sekali nih Antara Pak Pak Ganjar Dengan Pak Prabowo Dengan Pak Anies Artinya dari awal Sampai dengan akhir Sebegitu inferiornya Pak Prabowo Dengan scoring itu Oke Terakhir secara umum Apa yang Anda lihat kemudian Dari gelaran Debat ketiga Calon presiden Ya Jadi kalau saya lihat Disini setelah Debat ketiga Kan presiden juga Ikut Cawe-cawe lagi Dengan Meminta untuk Merubah format Debat Nah menurut saya Format debat itu Tetaplah biar Seperti itu Ya Tetapi Bagaimana Kecerdasan Emosional Dari masing-masing Calon Begitu ya Begitu juga Kecerdasan Emosional Maupun state management Untuk sebagai Seorang pemimpin Begitu Nah ini biarlah Rakyat yang menilai Saya berharap Kalau justru Kalau saya sebagai Permhati Saya senang Dengan seperti ini Gitu ya Saya senang Kenapa Karena kemudian Publik itu Banyak mendapatkan informasi Tidak hanya jualan ide Tapi Bagaimana aslinya Dalam bawah tekanan Satu Tapi tentu saja Saya Kalau ngomong Kritiknya Pak Joko Kan soal program Memang programnya Menjadi agak sedikit Gitu ya Nah ini yang Padahal Sebenarnya Pak Prabowo bisa juga kok Nyerang Mas Anies gitu ya Dengan Ini jangan-jangan Mas Anies tulis divisi Misi itu gak tahu nih Kenapa Ada perbedaan Gitu ya Memang Tukar menukar Mengadu program Itu tidak terlihat Gitu Ini yang Sayangnya bagi saya Dan harapan saya Ketika nanti kita lihat Di debat keempat dan kelima Para kandidat Itu berani Untuk mengadu program aja Itu akan jauh Kelihatan matang Gitu ya Tapi ya tentu saja Ini ngomong tentang persiapan Siapa yang mau bersiap Lebih banyak Gitu ya Karena kemenangan itu Pasti akan tentang cerita Tentang persiapan Gitu mas Terima kasih Pak Anton Ali Abbas Pengamat pertahanan Dan juga Bu Monica Kumalasari Pakar gestur dan mikro Ekspresi sudah Bergabung dan berincang Bersama dengan kami Satu lagi Mirsa Saya akan hadirkan Pembincangan saya dengan Alam Ganjar Putra Ganjar Pernowo Jangan kemana-mana Lataplah di The Prime Show